Oke kawan, hari ini kita dapat permasalahan baru di Xeon karburator ya, Xeon 44D kalau udah buka di motornya ya, Xeon kartu, oke Karena keluarnya motornya udah ganti lagi tapi masih belum bisa, setoto, oke kita cek dulu Ini lampu indikatornya, ngedip, oke Oke kawan, saksikan terus darabun tutor, biar enggak salah paham, oke Mantap Oke kawan, nah kasus pertama udah ketemu ya, lampu indikator tadi nyala, ini dari TPS-nya ya, TPS-nya dilepas, oke TPS-nya enggak disambungin, dan yang kedua, cuknya, ini cuk otomatis ya, cuknya juga dicambut dari bangga lain ya, oke Nah kasus sampai indikatornya, cuknya temuk, oke, gunyal permasalahan di Stokem, oke, kasih kan tewas Oke kawan, disini juga kita temuin ya, disini soket thermosensor, itu pengaturan suhu mesin, juga pengaturan suhu mesin ya, dan disini soketnya, Ini juga dibuang, jadi kondisi mesinnya juga tidak stabil, super super wow panas, oke Ini ditaruh telur aja matang nih, panas sekali, oke Di sini, di cadangan air radiatornya juga, ini untuk awal udara, air radiatornya juga tidak ada, kosong, ada kemungkinan di radiatornya juga tidak ada, oke, kalau kita lihat dari kabel-kabelnya, semua habis, Mas keranjakan, pasti ada pacak semua, jadi penanganannya, sangat-sangat, harus ketik-ketik lagi, mungkin, saksikan terus, jangan ada penasaran Oke kawan, untuk masalah starter yang tadi, ya, disini kita bisa buktikan, kalau akhirnya emang benar normal ya, kita mentahin dulu Bisa dengaran kan, suara bendik starter, atau starter relaynya, oke, bunyi kan, tak, nah untuk permasalahannya, lihat disini, di bagian CVT, di pulih depan, kita ada gear starter sama, Ini juga, starter plat, keharifnya, saat dinamonya berputar, buli ini pun ikut berputar, untuk mengerakkan piston naik turun, oke, jadi, crank shaftnya, atau stang carrier ini buat gerak, baru motor bisa start up, ada kemungkinan 100%, gitu, Terima kasih Terima kasih Terima kasih